Suling Emas Naga Siluman, Jilip 16 Tiga hari semenjak terjadinya peristiwa itu, pagi hari itu Syoklan mendekati Chinleong dan mengajak pemuda ini berjalan-jalan ke atas sebuah bukit kecil di tepi kota Lagat. Mereka melakukan perjalanan senaknya, berjalan berdampingan dan Syoklan yang beberapa kali menengok dan memandang wajah pemuda itu bertanya, Liong Ko, kakak Liong, mengapa kau kelihatan termenung saja sejak tadi? Chinleong terkejut akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Dia bukan hanya terkejut karena teguran yang membuktikan ketajaman metu darah ini, akan tetapi juga terkejut mendengar sebutan Liong Ko. Hanya jarang sekali darah ini menyebutnya Koko, biasanya hanya menyebut namanya saja, terutama kalau berada di depan ibu darah ini atau di depan Cisian. Ahaha, tidak apa-apa, Nona. Mereka berjalan terus melalui tempat pepenjagaan dan tidak mempedulkan pandangan para prajurit Nepali yang menyeringai. Mereka berdua terus asik bercakap-cakap dan agaknya sudah bukan rahasia lagi betapa akrabnya hubungan antara Putri Panglima itu dengan pemuda pemburu itu. Mereka sekarang tiba di puncak bukit kecil itu dan mereka duduk berdampingan di atas rumput hijau, memandang ke arah utara di mana nampak bukit yang dikepung tentara Nepal, bukit di mana terdapat lembah di mana tentara Cheng sedang dikepung. Sudah hampir sebulan mereka dikepung tak berdaya di tempat itu. Melihat bukit ini, tak terasa lagi jantung Chin Leong berdebar keras sekali, penuh ketegangan. Malam nanti saat itu tiba, seperti telah diaturnya dengan matang. Ia telah menghubungi semua pembantunya dan semua pembantu itu tentu telah bersiap-siap melaksanakan semua perintah dan siasatnya sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Dia sendiri perlu berada di lagat, selain mengamati gerakan panglima musuh, juga untuk membantu lancarnya penyerbuan ke lagat setelah malam nanti pasukannya berhasil lolos dari kepungan. Dan dia yakin pasukannya akan berhasil. Semua sudah diperhitungkannya masak-masak. Dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi kalau bendungan di atas itu dibobol dan air yang dipergunakan sebagai pasukan pelopor untuk menghantam dan menjebol kepungan musuh. Dan pada saat yang sama, pasukan-pasukan Tibet yang sudah dipersiapkannya akan bergerak pula menghantam dari arah lain untuk mengalihkan perhatian lawan. Dan pada saat air menipis, pasukan yang terkepung akan meloloskan diri, turun dari bukit, keluar dari lembah melalui jalan yang telah dibikin rata dan aman oleh air bah itu. Dan dengan kekuatan disatukan dengan pasukan-pasukan Tibet, lalu pasukannya akan menggempur lagat. Untuk semua itu, dia juga amat mengharapkan bantuan orang-orang pandai yang telah diam-diam diselundupkan ke lagat dan sekitarnya. Liong Koko. Chin Liong terkejut dan sadar dari lamunannya. Dengan menggan dia menarik kembali pandang matanya yang sejak tadi ditujukan ke arah bukit itu dan dia menoleh kepada darah yang duduk di sampingnya. Dia melihat betapa sepasang matu yang jeli itu menatapnya dengan sayu, sepasang matu yang nampaknya seperti setengah terpejam, seperti matu yang mengantuk, akan tetapi ada sinar aneh dari sepasang matu di balik bulu-bulu mati yang lentik itu. Sioklan memang cantik sekali, kecantikan yang manis dan aneh seperti biasa terdapat pada kecantikan darah-darah yang berdarah campuran. Sioklan adalah seorang darah berdarah peranakan Honda Nepal dan agaknya darah ini menerima kurnia yang luar biasa dari alam. Dia agaknya telah mewarisi segi-segi baiknya saja dari ayah bundanya yang berbeda bangsa itu. Kulitnya putih kuning halus seperti kulit wanita bangsa ayahnya, demikian pula pada kehitaman dan kelebatan rambutnya, ramping dan semampainya bentuk tubuhnya. Dan dia memiliki sepasang matu yang lebar dan indah dengan bulu mati lentik, hidung yang agak mancung dan nagu meruncing seperti kemanisan wajah ibunya. Chin Leong adalah seorang pemuda yang semenjak kecil mengejar ilmu kepandayan dan belum pernah melibatkan diri dengan hubungan antara pria dan wanita. Hubungannya dengan Sioklan hanya merupakan hubungan yang berdasarkan siasat perangnya Belaka, maka selama ini dia menganggap darah ini sebagai puteri dari panglima pasukan musuhnya, sungguh pun secara pribadi dia amat mengagumi darah ini, juga ibunya yang dianggapnya seorang panglima yang pandai. Dan darah ini memiliki watak yang sangat baik. Kini, dalam keadaan santai, duduk berdua di tempat sunyi itu, mendengar suara Siolan memanggilnya, kemudian setelah menoleh bertemu pandang matu yang demikian indah dan penuh getaran perasaan memandangnya, Jantung Chin Leong terasa berdebar aneh. Selama dia hidup baru kini dia merasakan suatu getaran aneh dalam hatinya, dan wajah darah itu seolah-olah baru sekarang dilihatnya, baru sekarang dia menemukan keindahan dan kecantikan luar biasa pada matu dan bibir itu. Sejenak dua pasang matu itu bertemu pandang, bertaut seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka terpesona dan seolah-olah pandang matu saling melekat tak dapat dipisahkan lagi. Akan tetapi akhirnya Chin Leong dapat menguasai debaran jantungnya dan kedua pipinya menjadi merah ketika dia bertanya lirih. Ada apakah, nona? Siok Lan juga baru sadar bahwa sejak tadi dia seperti terayun dalam alam mimpi, dan dia menjadi malu sekali. Cepat dia menunduk dan mukanya yang menjadi lebih merah daripada muka pemuda itu. Leong ke, sejak tadi kulihat engkau melamun saja, seperti orang yang berduka, atau seperti orang yang khawatir. Ada apakah? Chin Leong tersenyum. Tidak apa-apa, nona. Darah itu mengangkat muka memandang dan kini sepasang matanya tidak sayul lagi seperti tadi, melainkan bersinar tajam penuh selidik. Sejak kita datang ke tempat ini, engkau duduk melamun dan memandang ke arah bukit di sana itu, Leong ku. Aku dapat merasakan bagaimana kedukaan dan kekhawatiran menekan hatimu melihat pasukan kerajaan itu terkepung di sana sudah sebulan. Ahaha, tidak Chin Leong cepat membantah dan diam-diam dia terkejut sekali. Apakah darah ini mengetahui pula rahasianya? Kalau begitu, amat berbahaya dan dia harus cepat tulung tangan. Terbongkarnya rahasianya akan berbahaya sekali, dan dapat menggagalkan siasatnya yang akan dilaksanakan malam nanti. Akan tetapi darah itu nampak tenang saja, bahkan tersenyum pahit. Aku mengerti, Leong koko. Engkau adalah seorang bangsa Han, dan tentu saja tidak senang melihat pasukan bangsamu terkepung dan menghadapi kewancuran. Karena masih meragu, Chin Leong belum turun tangan, dan ia memancing. Engkau tahu bahwa aku hanyalah seorang pemburu nona, aku tidak mencampuri urusan perang. Aku mengerti, Leong koko, akan tetapi aku pun dapat menduga betapa hatimu duka dan khawatir oleh akibat perang yang mengancam pasukan bangsamu. Aku sendiri pun benci perang. Aneh kedengarannya. Ibu seorang panglima perang, namun aku benci perang. Dan tahukah engkau, Leong koko, ibu sendiri pun benci perang. Eh, ha ha Chin Leong benar-benar terkejut mendengar ini, dan dia menatap wajah cantik itu dengan heran. Siok Lan mengangguk kemudian menunduk, merenung. Ya, ibuku benci perang. Ibuku adalah seorang putri Nepal, sejak kecil mempelajari kesenian dan kesusastaan. Akan tetapi dia pun mempelajari ilmu silat dan perang. Walaupun begitu, dia selalu mencela perang. Akan tetapi mengapa dia menjadi panglima? Karena, patah hati, gagal dalam asmara. Ah, darah itu menoleh dan menatap wajah Chin Leong, kemudian dia menggeser duduknya sehingga berhadapan dengan pemuda itu. Sejenak dia menatap tajam, kemudian dia berkata, Dengarlah, Leong Ko, aku akan menceritakan riwayat kami kepadamu. Akan tetapi harap semua ini dirahasiakan, Chin Leong hanya mengangguk-angguk dan merasa heran mengapa darah ini demikian percaya kepadanya. Ibuku adalah seorang wanita Nepal, putri dari seorang pendeta yang semenjak kecil mempelajari seni, ilmu sastra, silat dan ilmu perang. Kemudian ibuku menikah dengan seorang pangeran Nepal, seorang pangeran tua yang menjadi ayah tiriku. Ayah tirimu? Ya, aku. Ayah kandungku adalah seorang pria berbangsahan, seperti juga engkau, Leong Ko. Hem, sudah kuduga itu, melihat keadaanmu. Karena ibu lebih perkasa dan pandai daripada ayah tiriku, maka ibu lalu diangkat menjadi perwira tinggi dalam ketentaraan. Ibu menerima pengangkatan itu hanya untuk menghibur hatinya, karena, karena sesungguhnya ibu tidak mencinta suaminya yang jauh lebih tua, dan hal itu terjadi sampai ayah tiriku meninggal dunia. Semenjak itu ibu menjadi panglima dan biarpun dia membenci perang, terpaksa dia melakukan tugas kewajibannya sebaik mungkin. Dan, ayah kandungmu. Darah itu menggeleng kepala. Ibu merahasiakannya. Aku bahkan tidak tahu siapa si ayahku itu. Aku tidak tahu di mana dia, masih hidup ataukah sudah mati. Heran sekali, ibu agaknya amat membenci ayah kandungku sehingga setiap kali aku bertanya, dia marah-marah dan bahkan pernah menamparku karena bertanya tentang itu. Agaknya, agaknya dah akan sanggup membunuhku kalau aku bertanya terus, dan sampai di sini sioklan, darah yang biasanya lincah gembira itu kelihatan berduka, bahkan ada air mata menitik turun dari kedua matanya. Diam-diam Chin Leong merasa kasihan sekali, akan tetapi dia diam saja, masih terheran-heran mendengar cerita yang luar biasa itu. Ibu darah ini, panglima yang pandai dan perkasa itu, ternyata menyimpan rahasia kehidupan yang amat menyedihkan. Sioklan mengusap air matanya, berhenti menangis, kemudian menarik napas panjang berulang-ulang. Leong ke, betapa inginku pertemuan antara kita tidak terjadi di tempat ini, pada waktu perang seperti ini. Ah, betapa akan senangnya duduk bercakap-cakap denganmu di tempat ini kalau tidak ada perang di situ, kalau keadaan tenteram dan damai. Akan tetapi, betapapun juga, oleh karena adanya perang inilah, maka kita dapat saling bertemu. Chin Leong diam saja, tidak tahu harus mengatakan apa dan dia pun tidak tahu mengapa darah itu mengeluarkan ucapan seperti itu. Leong ke, di mana adanya ayah bundamu? Pertanyaan tiba-tiba ini mengejutkan Chin Leong juga, akan tetapi dengan sikap tenang dia menjawab, mereka tinggal jauh di utara, nona. Leong ke, harap kau jangan menyebut nona padaku, panggil saja namaku. Akan tetapi, nona, apakah engkau tidak mau menganggap aku sebagai seorang, sahabat baikmu bertanya demikian, darah itu mengangkat muka dan menatap wajah Chin Leong dengan sepasang netu yang tajam berseri. Akhirnya Chin Leong menunduk dan mengangguk. Baiklah, Lan Moi, adik Lan. Engkau sungguh baik sekali. Bukan aku, melainkan engkau lah yang baik sekali, Leong ku. Aku berhutang budi dan nyawa padamu. Cukuplah itu, harap engkau jangan sebut-sebut lagi soal itu. Engkau dan ibumu telah menerimaku di sini dengan baik sekali, malah akulah yang harus malu, Chin Leong teringat betapa kehadirannya itu adalah sebagai metu-meta padahal darah ini demikian baik kepadanya. Nampak makin jelaslah olehnya betapa keji dan kejamnya perang. Akan tetapi, peristiwa itu tidak akan terlupakan olehku selama hidup, Leong ku. Dan, kalung itu, apakah masih kau simpan? Otomatis tangan kiri Chin Leong meraih ke lehernya, dan gerakan ini saja membuat Sholan merasa girang sekali dan dia yakin bahwa kalung itu masih dipakai oleh pemuda ini, maka ia lalu melanjutkan kata-katanya. Terima kasih jika masih kau simpan. Leong ku, ketahuilah jika aku, aku memberikan kalung itu, dengan sepenuh hati, kalung itu pemberian ibu dan, mewakili diriku, tiba-tiba dia menunduk dan mukanya menjadi merah sekali. Chin Leong juga dapat merasakan kejanggalan kata-kata ini dan makna mendalam yang dikandungnya, maka dia pun tiba-tiba merasa jengah dan malu. Sejenak mereka berdua yang duduk berhadapan itu tidak mengeluarkan kata-kata, keduanya lebih banyak menunduk dan kalau kebetulan saling pandang, lalu tersenyum canggung. Hati Chin Leong tergetar dan tertarik. Darah ini memang memiliki daya tarik yang kuat sekali, akan tetapi selama ini, biarpun bergaul dengan akrab, dia tidak merasakan daya tarik ini karena seluruh perhatiannya tercurah kepada tugasnya. Kini baru dia merasakan daya tarik itu yang membuat dia ingin sekali memandang wajah itu dan menikmati kejelitaannya, ingin sekali bersikap dan berbicara manis, ingin sekali menyentuh dan merangkul mesra. Akan tetapi Chin Leong masih ingat akan kedudukan dan tugasnya, maka dia mengeraskan hatinya dan akhirnya dia bangkit berdiri. Siok Lan juga ikut bangkit dan memandang heran. Nona, eh, adik Siok Lan, marilah kita pulang. Ibumu tentu akan mencarimu, dan tidak baik bagimu kalau berlama-lama kita duduk berdua saja di tempat ini. Darah itu mengerutkan alisnya dan sinar matanya mengandung kekerasan. Leong ke, mengapa tidak baik bagiku? Aku tidak peduli dengan orang lain, dan ibu tentu tidak akan melarang kalau aku berdua di sini bersamamu. Chin Leong tersenyum. Dalam marahnya, darah itu bahkan nampak semakin cantik. Syukurlah kalau begitu, Lan Moi. Akan tetapi, akulah yang merasa tidak enak, karena aku adalah seorang tamu yang diterima dengan ramah dan baik, dan aku hanya seorang pemburu miskin biasa, sedangkan kau, kau putri Panglima. Hus, jangan ucapkan lagi kata-kata seperti itu, Leong ku. Ingat, ibuku hanya anak seorang pendeta sederhana yang miskin dan bodoh. Dan aku, hem, aku bahkan tidak pernah kenal siapa ayah kandungku. Engkau yang mempunyai ayah bunda yang jelas dan terhormat, engkau lebih terhormat daripada aku. Kembali Chin Leong tersenyum. Banyak segi-segi yang baik pada diri darah ini, pikirnya. Baiklah, Lan Moi. Engkau benar, akan tetapi sudah lama kita di sini, mari kita kembali. Tanpa disengaja, tangannya menyentuh tangan darah itu. Perbuatan tidak disengaja oleh Chin Leong ini berakibat besar karena darah itu merasa tangannya dipegang dan dia cepat memegang tangan pemuda itu dan jari-jari tangan mereka saling pegang, kemudian sambil bergandeng tangan mereka menuruni bukit itu. Dua orang muda remaja yang selama hidupnya baru pertama kali ini mendekati lawan jenisnya, merasa betapa ada getaran-getaran halus pada jari tangan mereka, getaran yang timbul dari hati mereka yang berdebar-debar tidak karuan, getaran mesra yang menjalar ke seluruh tubuh, yang membuat mereka kadang-kadang saling pandang, saling senyum tanpa kata-kata. Namun apa artinya lagi kata-kata dalam keadaan seperti itu? Senyum dan pandang matu ini sudah cukup mengeluarkan seluruh apa yang terkandung dalam perasaan masing-masing, yang belum tentu dapat dilukiskan dengan kata-kata yang betapa indah sekalipun. Tiba-tiba Chin Leong melepaskan tangannya yang saling bergandengan dengan gadis itu dan soalan juga cepat-cepat agak menjauhkan diri dari pemuda itu ketika dia melihat munculnya Cixian di tikungan depan. Eh, Encilan, ku cari engkau kemana-mana tidak taunya berada di sini. Hem, maaf ya, aku mengganggu, ya kata darah ini sambil tersenyum menggoda, sungguh pun ada perasaan tidak enak di dalam hatinya, perasaan tidak enak yang dia sendiri tidak tahu mengapa. Ahaha, ada-ada saja engkau, Sian Moi? Siapa mengganggu siapa? Aku bercakap-cakap dengan, eh, Leongko. Akan tetapi dia berhenti karena teringat bahwa baru sekarang di depan Cixian dia menyebut pemuda itu dengan sebutan Koko. Mukanya menjadi merah sekali dan melihat ini, Cixian tersenyum walaupun hatinya terasa semakin tidak enak. Mereka bertiga kemudian kembali ke gedung di mana Putri Nandini sudah menunggu karena memang Panglima inilah yang menyuruh Cixian untuk pergi mencari Sioklan dan memanggilnya pulang karena dia perlu untuk bicara. Setelah tiba di dalam gedung, Sioklan langsung memasuki kamar ibunya dan di situ dia melihat bahwa ibunya sedang berunding dengan para Panglima pembantu ibunya, dan sikap mereka menunjukkan bahwa tentu terjadi sesuatu yang gawat. Ibu, ada apakah tanyanya? Duduklah. Dengar baik-baik, Sioklan. Menurut para penyelidik, ada sesuatu yang aneh sedang direncanakan oleh pihak musuh, entah apa. Ada pergerakan dari pasukan-pasukan Tibet yang telah kita kalahkan. Kita tidak percaya bahwa pasukan Tibet akan berani bergerak menyerang lagat tanpa suatu rencana tertentu. Agaknya mereka merahasiakan rencana itu dan keadaan pasukan musuh yang terkepung juga nampak tenang-tenang saja. Ketenangan inilah yang membuat hatiku tidak enak. Maka, siapapun harus kita curigai. Engkau bertugas selain menjaga keamanan gedung ini, juga untuk memata-mata dua orang tamu kita itu. Apa? Ibu maksudkan adik Sian dan Liong Koko? Mendengar puterinya menyebut Koko pada pemuda itu. Puteri Nandini memandangnya dengan sepasang mata penuh selidik dan mata ibu yang tajam ini melihat betapa ada warna kemerahan pada kedua pipi puterinya. Ya, dua orang itu adalah orang-orang asing bagi kita. Biarpun sampai kini tidak ada gerakan-gerakan dan bukti-bukti yang menjadikan kecurigaan kita, namun kita harus tetap waspada. Dan karena mereka adalah teman-temanmu, maka sebaiknya engkau yang menyelidiki dan membayangi keadaan mereka agar tidak terlalu mencolok. Sioklan tidak dapat membantah, apalagi di situ hadir banyak pembantu ibunya, maka dia cepat mengangguk dan menjawab, baiklah, ibu. Mereka lalu berunding dan sengpang lima wanita itu lalu membagi-bagi tugas untuk memperketat penjagaan dan bahkan memutuskan bahwa kalau sampai dua hari lagi pasukan yang terkepung tidak menyerah dan tidak ada tanda-tanda kedatangan orang-orang penting dari kota raja, Maka lembah itu akan digempur dan pasukan terkurung itu akan dipaksa untuk menyerah. Malam itu tiada bulan nampak di langit. Hanya ada bintang-bintang gemerlapan di langit hitam, seperti ratna mutu manikam di atas kain beluru hitam, berkilauan cemerlang, berkedip-kedip seperti ada selaksa bida dari bermain metu kepada manusia di atas bumi. Bima sakti nampak nyata, dibentuk oleh kelompok bintang-bintang yang berderet memanjang putih, sehingga nampaknya seperti awan putih cemerlang, membentuk bayang-bayang hitam yang tetap dan dalam. Pada malam hari yang indah dan kelihatan penuh ketenteraman itu, dengan angin malam lembut bersilir, orang-orang dilagat dan sekitarnya tiba-tiba dikejutkan oleh sinar yang berluncuran dari bawah. Sinar-sinar yang seperti kembang api meluncur tinggi ke atas, berwarna hijau, kuning dan merah. Mula-mula warna merah yang lebih dulu meluncur dari lembah bukit di mana pasukan ceng terkepung, lalu disusul oleh luncuran warna-warna lain dari bukit-bukit dan bahkan dari dalam kota lagat. Selagi orang-orang menonton kembang api itu dengan heran, kagum hati bertanya-tanya siapa yang meluncurkan ke atas dan apa artinya itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas puncak bukit di mana pasukan musuh terkepung, suara ledakan keras disusul gemuruhnya air membanjir. Itulah permulaan dari gerakan yang dilakukan oleh Panglima Kau Kok Han bersama pasukannya yang terkepung, sesuai dengan siasat yang telah diatur oleh Panglima Kau Chin Leong. Mula-mula saling diluncurkan anak-anak panah api ke atas oleh para pasukan yang terkepung, yang disambut oleh pasukan-pasukan Tibet, kemudian disambut pula oleh para anggota pasukan gerilia yang telah menyelundup ke dalam kota lagat. Lalu, Panglima Kau Kok Han, yaitu Taman dari Kau Chin Leong, memimpin anak buahnya membobolkan bendungan air yang telah merupakan danau kecil di puncak karena mereka membendung air yang keluar dari sumber sehingga terkumpul amat banyaknya. Jebolnya bendungan ini tentu saja membuat air yang amat banyak itu membanjir ke bawah dengan derasnya, kemudian langsung menyerbu ke arah pasukan Nepal yang mengetung di bagian barat lembah bukit itu. Tentu saja pasukan Nepal di sebelah barat bukit ini menjadi kaget, panik dan kacau balau diserang oleh banjir yang datang dari puncak bukit itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga ada air yang mendadak menyerbu mereka dari atas, menyeret perkemahan mereka, dan membunuh banyak orang serta menyeret orang-orang itu, menghempaskan mereka kepada batu-batu dan pohon-pohon. Mereka masih belum menyangka bahwa ini adalah perbuatan musuh, dan kepanikan menjadi semakin hebat ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan hujan anak panah datang dari sebelah luar kepungan yang merobohkan lebih banyak orang lagi karena mereka tidak sempat berlindung dan masih panik oleh serangan air bah dari atas bukit. Kepanikan ini menjadi-jadi ketika pasukan dari atas bukit yang terkepung itu tiba-tiba menyerbu turun, mengikuti air yang makin menipis. Pasukan Nepal yang mengetung segera memusatkan kekuatan di tempat itu, akan tetapi karena mereka sudah kena gempuran air dan pasukan Tibet yang menghujankan anak panah tadi, mereka mengira bahwa tentu pasukan Cheng Tiao memperoleh bantuan barisan Cheng Tiao yang besar, dan mereka sudah terlalu panik sehingga mereka melakukan perlawanan dengan hati takut. Makin banyaklah pasukan-pasukan Tibet muncul dari berbagai jurusan, menghadang bagian pasukan Nepal yang tadinya mengetung dari arah lain dan kini berdatangan ke tempat itu untuk membantu kawan-kawan mereka. Pasukan-pasukan gerilya Tibet ini memotong-motong pasukan itu dan terjadilah pertempuran di sana-sini membuat pasukan Nepal yang mengetung itu terpecah-pecah dan kacau balau. Mereka mencoba untuk mempertahankan diri, namun akhirnya, menjelang fajar mereka semua terpaksa harus mundur dan memasuki kota lagat setelah mereka kehilangan lebih dari separuh jumlah pasukan yang sebagian tewas atau roboh oleh air bah, sebagian pula oleh hujan anak panah dan yang terbesar karena pertempuran yang berat sebelah itu karena kalau pihak Nepal bertempur dengan hati panik dan ketakutan, adalah pihak tentara Cheng Tiao yang ingin bebas dari ketungan dan tentara Tibet yang ingin mengusir musuh itu bertempur dengan penuh semangat. Panglima wanita Nandini dengan pakaian perang ternoda banyak darah musuh yang direbohkannya dalam pertempuran tengah malam itu, dan muka serta leher basah oleh peluh terpaksa memimpin sisa pasukan itu memasuki lagat. Sioklan yang bertugas menjaga kota itu menyambut bersama para pengawalnya dan terkejut melihat keadaan ibunya. Tanpa banyak tanya pun dia tahu bahwa pasukan ibunya kalah dan kini sisa pasukan itu mundur memasuki lagat. Akan tetapi, baru saja pasukan yang sudah patah semangat itu memasuki kota lagat, nampak kebakaran terjadi di semua penjuru kota itu. Orang-orang berteriak-teriak kebakaran dan keadaan menjadi semakin panik ketika dengan marah sekali Panglima Nandini memerintahkan para pembantunya untuk memeriksa kebakaran-kebakaran itu dan memadamkannya. Di mana Cisian? Di mana Liong Cimpang Lima itu membentak dengan muka agak pucat kepada Sioklan. Sioklan memandang ibunya, wajahnya juga menjadi pucat dan dia berkata dengan hati tegang. Tadi mereka membantuku melakukan perondaan, bahkan aku memberi tugas kepada mereka berdua untuk menjaga di sekitar penjara agar jangan sampai tawanan memerontak dan membobol penjara dalam keadaan seperti ini, ibu. Panglima itu mengangguk-angguk, tetapi tetap saja alisnya berkerut karena dia merasa ragu-ragu. Dia sudah memperoleh pukulan hebat dan sama sekali tidak disangkanya bahwa musuh demikian lihai menjalankan siasatnya sehingga dia benar-benar tak dapat menduga sama sekali bahwa pasukan yang terkepung itu akan mampu meloloskan diri. Tentu ada pengaturnya semua siasat itu, dan pengaturnya tentulah Jenderal Sakti yang dikabarkan orang datang dari Kota Raja dan yang kabarnya amat lihai itu. Kini baru dia tahu bahwa berita itu tidak berlebih-lebihan bahwa di pihak musuh terdapat seorang ahli siasat perang yang hebat. Selaka, Li Chiang Kun tiba-tiba seorang penjaga dengan tubuh luka-luka parah datang berlari dan langsung roboh di depan kaki Panglima itu. Biarpun orang itu sudah terluka parah, akan tetapi melihat orang itu dalam keadaan ketakutan seperti itu, Panglima Nandini membentak, pengecut. Bangun dan ceritakan apa yang terjadi. Suara Panglima ini penuh kemarahan. Penjara, bobol dan semua tawanan, lolos, kami tak dapat menahan mereka. Ahaha, bagaimana terjadinya? Siapa yang berhianat? Mereka, mereka, seorang pemuda dan gadis, tamu Li Chiang Kun. Keparat Panglima itu membentak marah dan sekali meloncat dia telah berada di atas kudanya. Kemudian melarikan kudanya itu ke arah penjara, diikuti oleh Soek Lan yang wajahnya menjadi pucat sekali dan ada dua butir air mata meloncat turun ke atas pipinya. Hampir dia tidak percaya, Li Yong Chin seorang penghianat? Seorang matematik musuh yang meloloskan para tawanan bersama Cixian? Dan Cixian? Ah, dia hampir tidak dapat mempercayai hal ini. Akan tetapi para tawanan memang telah lolos keluar dan terjadilah pertempuran di mana-mana antara para tawanan dan para penjaga. Juga di antara para tawanan itu terdapat beberapa orang yang lihai berbangsa Tibet dan Hon, dan mereka ini bukanlah tawanan yang lolos, melainkan tenaga-tenaga baru yang entah muncul dari mana. Puteri Nandini dengan marah lalu mengamuk dan merobohkan empat orang tawanan yang tidak dapat menahan sambaran pedangnya. Akan tetapi pada saat itu terdengar tambur tanda bahaya dari menara dan ternyata pasukan musuh telah mulai menyerang pintu-pintu gerbang kota lagat. Hal ini tentu saja mengejutkan Nandini dan terpaksa dia meninggalkan tempat itu untuk pergi ke menara. Penyerbuan musuh dari luar lebih penting daripada pemberontakan para tawanan itu. Siok Lan juga mengikuti ibunya karena bagaimanapun juga, dalam keadaan yang genting dan gawat itu, dia harus selalu mendekati ibunya untuk membantu ibunya. Dan memang pasukan Cheng Tiao yang dibantu oleh banyak sekali pasukan Tibet telah mulai menyerbu benteng tembok lagat dari pelbagai jurusan. Serbuan itu dimulai pagi sekali ketika cuaca masih gelap. Tentu saja pasukan-pasukan Nepal menjadi semakin panik karena mereka baru saja mengalami kekalahan dan gempuran hebat. Dalam keadaan lelah lahir batin mereka kini terpaksa dikerahkan untuk mempertahankan kota itu dari kepungan musuh. Selakanya, dari sebelah dalam juga terjadi serbuan-serbuan, pembakaran-pembakaran, yang amat menggelisahkan para pasukan itu. Terutama sekali Putri Nandini yang menerima laporan bertubi-tubi tentang adanya serbuan-serbuan pada gedung-gedung pemerintah, pembakaran-pembakaran, bahkan gedung tempat tinggalnya tidak terkecuali mengalami penyerbuan dan para pengawar gedung itu tewas semua. Mendengar laporan-laporan ini, maklumlah Seng Putri yang menjadi panglima ini bahwa kota laga ternyata penuh dengan matematu yang kini dibantu oleh para tawanan yang lolos untuk mengacaukan kota. Kalau kekacauan di sebelah dalam ini tak segera dibasni, tentu akan membahayakan pertahanan kota dari serbuan musuh di luar. Oleh karena itu, sambil mengajak putrinya dia lalu turun dari menara, menyerahkan pengaturan penjagaan pintu-pintu gerbang kepada komandannya dan dia bersama putrinya lalu menuju ke tempat-tempat terjadinya penyerbuan para pengacau itu. Akan tetapi para pengacau itu bergerak secara bergerilia. Kalau pihak penjaga terlampau kuat mereka menghilang, menyelinap di antara rumah-rumah penduduk dan membakar atau mengacau di bagian lain, dan tujuan mereka agaknya selain untuk mengacaukan penjagaan juga untuk mendekati pintu-pintu gerbang karena mereka bertugas untuk membobolkan pintu itu dari sebelah dalam. Di rong-rong seperti ini dari dalam, para penjaga Nepal menjadi semakin panik dan lelah sekali dan akhirnya, pintu gerbang sebelah selatan bobol dan dengan suara hiruk-pikuk pasukan kerajaan Cheng Tiao bersama pasukan Tibet menyerbu masuk bagaikan air bah terlepas dari bendungan yang pecah. Keadaan dalam kota lagat menjadi semakin kacau dan bersama dengan terbitnya matahari, pasukan Cheng dan Tibet yang terbagi-bagi menjadi beberapa pasukan itu menyerbu dari semua pintu gerbang yang akhirnya dapat dibobolkan. Terjadilah pertempuran-pertempuran di dalam kota itu dengan hebatnya. Bala tentara Nepal kehilangan kepercayaan diri, dan para pemimpin mereka tak dapat lagi memberi komando secara langsung karena pertempuran telah pecah di mana-mana memenuhi kota itu. Penduduk yang memang banyak bersimpati kepada Tibet, sekarang keluar dan membantu pihak Tibet untuk menggempur pasukan Nepal yang mereka benci. Dan di dalam pasukan matu-matu yang menyelinap di dalam kota dan tadi telah melakukan pembakaran-pembakaran terdapat cukup banyak orang-orang pandai yang mengamuk bagaikan harimau-harimau buas, membuat pasukan Nepal menjadi makin gelisah. Di antara pertempuran-pertempuran yang pecah di mana-mana secara kacau balau itu, pertempuran-pertempuran jarak dekat yang amat seru, nampak Panglima Nandini dan Syoklan mengamuk bahu-membahu. Dengan pedang di tangan, ibu dan puterinya ini mengamuk, bukan lagi mempertahankan kota atau demi pasukan Nepal, melainkan untuk mempertahankan diri yang dikepung dan dikeroyok. Sementara itu, yang membongkar penjara adalah Chin Leong sendiri dibantu oleh Chi Sian. Darah itu ikut membongkar penjara karena dia hendak mencari lau piausu yang diatau berada di antara mereka yang menjadi tawanan. Setelah penjara terbongkar dan semua tawanan menyerbu keluar, Chi Sian seorang diri memasuki penjara dan bertanya-tanya kepada para tawanan yang lolos itu di mana adanya lau piausu. Para tawanan itu yang menjadi gembira sekali memberitahu bahwa lau piausu dalam keadaan sakit payah dan mendengar ini, Chi Sian segera berlari-lari menuju ke kamar tahanan orang tua itu. Akhirnya dia melihat laki-laki tua itu rebah di atas lantai beralaskan rumput kering dalam keadaan mengenaskan sekali. Biarpun selama bertahun-tahun Chi Sian tidak bertemu dengan orang ini dan keadaan lau piausu amat menyedihkan, namun Chi Sian segera mengenalnya dan cepat ia berlutut di atas lantai dekat tubuh yang kurus kering itu. Tubuh itu kurus sekali, dengan muka pucat dan matu sayu, napasnya tinggal satu-satu dan tubuhnya amat panas. Kiranya kakek itu diserang demam hebat. Sungguh menyedihkan sekali keadaan toat bengho itu lau piausu yang dulunya adalah seorang kakek yang demikian gagahnya itu. Paman lau, Chi Sian memanggil dengan hati terharu melihat keadaan orang ini. Lau piausu membuka matanya yang tadinya dia pejamkan, seolah-olah dalam keadaan matu, terbuka sayu tadi dia sama sekali tidak melihat gadis itu memasuki kamarnya setelah mematahkan rantai yang mengunci daun pintu. Sejenak matu yang sudah kelihatan tidak bersemangat itu memandang, akan tetapi agaknya dia tidak ingat lagi kepada Chi Sian. Siapa, siapa engkau? Paman lau, lupakah engkau kepadaku? Aku Chi Sian. Chi Sian? Aku Chi Sian atau Siao Goat, cucu dari kakek kun, lupakah kau, Paman? Ah, sejenak matu itu bersinar dan agaknya dia teringat. Engkau, ah, nona, aku, aku, amat payah. Paman, tolong kau beritahukan aku menurut penuturan kakek kun dahulu itu, siapakah adanya ayah kandungku, ibu kandungku, dan di mana aku dapat mencari mereka? Ah, aku, aku tidak kuat lagi membawamu ke sana. Aku akan mencari sendiri, Paman. Harap kau katakan saja di mana mereka dan siapa mereka itu. Lauk si keterengah-engah, agaknya pertemuannya dengan gadis yang sama sekali tak disangka-sangkanya ini, gadis yang tadinya disangkanya sudah tewas, mendatangkan ketegangan yang menambah berat penyakitnya. Paman. Paman, tolonglah, kuatkan dirimu, dan beritahu aku, Chi Sian memegang punda orang itu. Meta yang sudah terpejam itu terbuka lagi. Ayahmu, butai hiap, petualang besar. Ibu, ibumu, telah meninggal, kau disiasiakan dan ditinggal, sebab dia sudah mempunyai istri lain lagi. Dia, dia di. Kakek itu terkulai lemas dan Chi Sian cepat meletakkan telapak tangannya pada dada orang tua itu untuk menyalurkan tenaga sinkang dan membantu peredaran darahnya. Metu itu dibuka lagi, nampaknya terkejut dan heran menyaksikan kelihayaan darah itu. Di mana dia, Paman? Di mana ayah? Di puncak. Merak emas, dikong malah. Kakekmu, dia. Kiu Bwe Sin Engbu Taikun. Ayahmu. Ayahmu, kakek itu mengeluh, terkulai dan Chi Sian menarik kembali tangannya. Kakek itu telah mengakhiri hidupnya, tanpa sempat memberitahukan nama ayahnya. Dia hanya tahu bahwa ayahnya disebut Bu Tai Hiap, dan hal ini amat mendatangkan rasa nyeri di dalam dadanya. Teringatlah dia akan sikap dan ucapan Cui Beng Sian Li Teng Chun Chiu yang pernah berhubungan dengan seorang pendekar yang disebut Bu Tai Hiap. Dan juga menurut penuturan Mendi yang lausek, ayahnya seorang petualang besar, dan ibunya sudah meninggal dunia pula. Bahkan dia telah ditinggalkan oleh ayahnya itu, disiasiakan. Chi Sian mengepal tinjunya. Teringat dia akan pesan kakeknya bahwa dia harus bertemu dengan ayahnya yang bertanggung jawab padanya. Sekarang, ternyata ayahnya adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, seorang petualang besar, agaknya gila perempuan karena buktinya, bersama istrinya, dan entah istri yang mana, entah ibu kandungnya atau bukan, pernah datang menemui Cui Beng Sian Li Teng Chun Chiu yang cantik dan ayah kandungnya itu berjinah dengan Teng Chun Chiu. Betapa memalukan dan rendah. Ayahnya seperti itu. Apapula perlunya dia mencari ayahnya jauh-jauh. Dia lalu meninggalkan jenazah itu setelah menggerakkan bibir mengucapkan terima kasih kepada mendiang laut Tiawusu, kemudian berlari keluar dari penjara. Di mana-mana terjadi pertempuran dan malam telah terganti pagi, cuaca sudah tidak gelap lagi. Matahari telah terbit disambut oleh aliran darah dan teriakan-teriakan kematian, mayat berserak-serakan, dan di antara suara beradunya senjata terdengar nyaring pekek-pekek kemenangan dan jerit-jerit kesakitan. Melihat keadaan ini, tahulah Cixian bala tentara Cheng sudah berhasil menyerbu dan memasuki kota lagat, dibantu oleh pasukan-pasukan Tibet. Maka diam-diam dia merasa kagum bukan main kepada Chin Leong, karena dia tahu bahwa pemuda itulah yang mengatur segala galanya. Dia lalu teringat kepada Sioklan dan mengkhawatirkan keselamatan sahabat baiknya itu. Maka dia kemudian mencari-cari, tidak mempedulikan pertempuran yang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya dia dapat menemukan ibu dan anak itu yang sedang mengamuk, dikeroyok oleh kurang lebih 20 orang tentara dan perwira yang rata-rata mempunyai kepandayan silat tangguh. Puteri Nandini yang masih berpakaian perang itu kelihatan telah lelah sekali, bahkan pundaknya telah luka berdarah, sedangkan Sioklan sudah terpincang-pincang karena kaki kirinya terluka. Namun dua orang wanita itu dengan gagahnya, agaknya mengambil keputusan tidak akan sudi menyerah selama masih mampu melawan dan akan melawan sampai titik darah terakhir. Melihat ini, hati Cixian menjadi tidak tega. Dia telah mengenal Sioklan yang amat baik kepadanya, dan tahu akan kegagahan darah itu, maka melihat sahabat itu dikeroyok, mana mungkin dia mendiamkannya saja? Lan Cici, jangan khawatir, aku membantumu bentaknya dan dia pun meloncat ke dalam kalangan pertempuran. Begitu dia maju menubruk, dia telah berhasil menampar dari samping jiang mengenai leher seorang pengeroyok. Orang itu berteriak kaget dan jatuh terpelanting tak dapat bangkit kembali, pedangnya telah pindah ke tangan Cixian. Sian Mue Sooklan berteriak girang bukan main, bukan girang oleh karena dibantu semata, melainkan girang dan lega melihat bahwa gadis yang oleh ibunya disangka memberontak dan membantu musuh, berhianat itu, ternyata tidak demikian dan kini dibuktikannya dengan membantu dia dan ibunya. Juga putri Nandini terkejut, akan tetapi diam-diam girang juga bahwa ternyata darah yang menjadi sahabat putrinya itu bukanlah penghianat, melainkan seorang sahabat sejati. Maka dia pun cepat memutar pedangnya dan merobohkan seorang pengeroyok pula. Akan tetapi kini kepungan makin ketat dengan datangnya pasukan baru dan jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang. Tentu saja tiga orang wanita itu, betapapun lihai mereka, mulai terdesak dan kepungan semakin sempit sehingga gerakan-gerakan mereka semakin tidak leluasa. Adik Sian, cepat panggil ular-ular musyolan berseru, melihat keadaan mereka yang terancam. Ah, mana mungkin, Ancilan? Kota penuh orang yang bertempur, ular-ular itu tidak berani muncul jawab Cisian sambil memutar pedang rampasannya tadi. Kini dia tak lagi dapat menyerang lawan, melainkan hanya memeladiri dan menangkis semua senjata para pengeroyok yang datang menyambar bagaikan hujan. Demikian pula Sio Klan dan ibunya yang hanya mampu menangkis. Mereka bertiga kini saling membelakangi, membentuk posisi segitiga dan menahan serbuan senjata-senjata para pengeroyok dari luar. Namun keadaan mereka sungguh sudah sangat terdesak dan mudah dibayangkan bahwa tak lama lagi akhirnya mereka tentu akan meroboh juga. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan tiga orang wanita itu, tiba-tiba terdengar bentakan halus, namun nyaring dan penuh ngebawa. Tahan semua senjata. Hentikan pengeroyokan. Luar biasa sekali bentakan ini, sebab selain dapat menembus semua suara kegaduhan, juga semua pengeroyok itu seketika berhenti, mundur dan berdiri dengan amat hormat, memberi jalan kepada seorang pemuda yang mengeluarkan perintah yang amat ditaati itu. Panglima Nandini dan Sio Klan memandang kepada orang itu dan mat mereka terbelalak, karena mereka mengenal pemuda yang berpakaian jenderal amat indah dan mentereng ini. Liyong Ko Sio Lan berseru kaget sekali karena jenderal muda yang gagah itu bukan lain adalah Liyong Chin. Hem, kiranya Liyong Chin adalah jenderal sakti yang dikabarkan orang itu. Putri Nandini juga berkata dengan kaget dan penasaran. Akan tetapi Chin Liyong yang begitu masuk memandang kepada Chi Sian, berkata kepada darah itu dengan alis berkerut, Chi Sian, engkau membantu mereka? Ditanya dengan suara penuh teguran itu, Chi Sian menegakkan kepalanya, sepasang matanya bersinar marah dan dia menjawab gagah, Tentu saja. Aku diterima dengan baik di sini, Enci Sio Klan adalah sahabatku, melihat dia dan ibunya terancam bahaya, tentu saja aku membantu dan membela mereka. Aku bukan seorang yang tidak kenal budi. Mendengar jawaban ini, Chin Liyong menahan senyumnya dan dia memandang kepada Sio Klan yang masih terbelalak. Ketika darah ini melihat betapa sahabatnya itu agaknya sama sekali tidak heran melihat keadaan Liyong Chin yang muncul sebagai jenderal, dia lalu berkata, dia, dia, jenderal musuh. Ya, Encilan, jangan kaget. Dialah jenderal yang dikabarkan orang itu, jenderal muda sakti yang datang menyelundup dan kalian malah telah menerimanya sebagai tamu dan sahabat. Dan namanya bukanlah Liyong Chin, melainkan Kau Chin Liyong jawab, Si Sian yang tahu bahwa keadaan panglima muda itu tidak perlu lagi disembunyikan sekarang. Mendengar bahwa nama yang dikenalnya itu hanya nama palsu, atau nama asli yang dibalikan saja, Sio Klan memandang kepada panglima muda itu dengan heran, akan tetapi ibunya, Puteri Nandini menjadi terkejut bukan main. Si Kau Panglima wanita itu berseru. Apakah hubungannya dengan Jenderal Kau Liang? Chin Liyong mengangguk kepada putri peranakan Nepal yang gagah itu. Mendiang Jenderal Kau Liang adalah kakeku. Hem, Puteri Nandini mengangguk-angguk, tidak penasaran lagi bahwa dia telah dikalahkan oleh Jenderal muda ini karena nama Jenderal Kau Liang telah sangat terkenal dan tentu saja cucunya ini pun mewarisi kepandayan yang hebat dari Jenderal besar itu. Jadi kalau tidak salah, Chi Yang Kun adalah putra pendekar naga sakti gurun pasir? Kembali Chin Liyong mengangguk tanpa menjawab oleh karena dia memang tidak ingin memamerkan keadaan keluarganya. Setelah kami kalah, apa yang hendak kau lakukan dengan kami? Kini Puteri Nandini bertanya, dalam suaranya mengandung tantangan. Li Chi Yang Kun dan Nona Seolan, tepat seperti yang dikatakan oleh Chi Sian tadi, kami bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Budi. Oleh karena itu, sebagai pembalasan Budi, silakan kalian pergi dengan aman. Apa? Engkau berani membebaskan kami? Puteri Nandini berteriak kaget dan juga heran. Dia adalah seorang panglima musuh yang telah kalah, dan sekarang dibebaskan begitu saja oleh panglima ini. Li Chi Yang Kun hanya seorang petugas, bukan yang telah di peperangan ini. Silakan. Mari, anakku kata Nandini sambil menarik tangan Syoklan. Darah ini masih menoleh dan memandang kepada Chin Liyong, mukanya pucat dan sepasang matanya basah. Selamat jalan, Nona, mudah-mudahan kita dapat saling bertemu kembali dan maafkan semua kesalahanku, kata Chin Liyong sambil menjurah ke arah Syoklan yang terisak dan menutupi mukanya. Chi Sian, engkau sahabat baik kami, apakah engkau tidak mau pergi bersama kami? Puteri Nandini mengajak Chi Sian akan tetapi darah ini menggeleng kepala dengan sikap yang keras. Kembali ada rasa tidak enak di hatinya menyaksikan sikap Chin Liyong dan Syoklan. Tidak, Bibi, aku mau pergi sendiri, aku mempunyai urusan pribadi katanya dan tanpa banyak cakap lagi, bahkan tanpa menoleh kepada Chin Liyong, dia lalu meloncat dan pergi dari tempat itu. Adik Syian terdengar panggilan Syoklan dengan suara mengandung isak. Chi Sian berhenti, menoleh dan berkata kepada sahabatnya itu, sampai jumpa, Encilan dan dia pun melanjutkan larinya tanpa mempedulikan lagi. Mari, Seolan Puteri Nandini menarik tangan puterinya, akan tetapi Syoklan masih menoleh dan memandang kepada Chin Liyong. Akhirnya, dengan menahan isak, dia pun mengikuti ibunya lari pergi dari tempat itu, diikuti dan dikawal oleh pasukan pengawal atas perintah Chin Liyong agar ibu dan anak itu tidak diganggu dan dibiarkan lolos dari kota Lagat di mana masih terjadi pertempuran-pertempuran dengan sisa pasukan Nepal yang masih melakukan perlawanan. Sebagian besar pasukan Nepal sudah roboh atau melarikan diri. Setelah Panglima Nandini dan puterinya pergi lolos dari Lagat, pertempuran pun tak lama kemudian berhenti karena pasukan Nepal sudah kehilangan semangat dan keberanian. Sebagian dari mereka melarikan diri atau membuang senjata dan menaluk. Para taklukan ini oleh Chin Liyong diserahkan kepada para pimpinan pasukan Tibet untuk dijadikan tawanan, kemudian Chin Liyong yang menduduki gedung bekas tempat tinggal puterin Nandini mengumpulkan para pembantunya. Di antara mereka itu terdapat pulauan Tekhoat yang berjasa besar ketika membantu pasukan membobolkan kepungan karena pendekar Sinting ini yang mengambuk sehingga membuat pasukan kocar kacir. Paman, saya telah menerima perintah untuk melanjutkan gerakan ini ke Nepal, untuk menghajar pemerintah Nepal yang telah berani menyerang dan memasuki wilayah Tibet. Saya sedang minta bantuan pasukan dari kerajaan untuk memperkuat barisan. Harap paman sudi membantu kami. Akan tetapi Tekhoat menggeleng kepala. Aku tidak mau lewat butan, aku tidak mau perang, aku tidak bisa ikut. Chin Liyong hanya menarik napas panjang. Dia merasa kasihan sekali kepada pamannya yang gagah perkasa ini dan melihat keadaannya seperti jembel Sinting ini dia merasa kasihan sekali. Kalau begitu sebaiknya paman mengunjungi orang tua saya, ibu tentu akan senang sekali bertemu dengan paman. Chin Liyong lalu memberi bekal, kuda, pakaian dan uang secukupnya. Akan tetapi Tekhoat tertawa bergelak melihat pemberian ini. General Muda, kau kira aku masih membutuhkan semua itu? Bukan itu yang sekarang ku butuhkan, sama sekali bukan. Dia masih tertawa ketika berlari pergi meninggalkan Chin Liyong yang menjadi bengong. General Muda ini lalu mengejeleng kepala dan menarik napas panjang berkali-kali. Dia sudah banyak bertemu orang-orang pandai di dunia Kang O yang memang wataknya aneh-aneh, dan pamannya itu mempunyai watak yang lebih aneh lagi. Sioklan, diamlah jangan menangis lagi. Nandini membentak dengan marah. Di sepanjang perjalanan puterinya hanya menangis saja, menangis demikian sedihnya. Semenjak kecil, puterinya itu adalah seorang anak yang tabah dan tidak cengeng, bahkan belum pernah dia melihat Sioklan menangis seperti sekarang ini, menangis demikian sedihnya. Dikiranya bahwa anaknya itu menangis karena kekalahannya yang dideritanya. Di dalam perang, kalah menang adalah hal yang lumrah sekali, seperti juga dalam pertempuran dunia persilatan. Harus kita akui bahwa pihak musuh mempunyai seorang ahli yang amat liai dan siasatnya itu sama sekali tidak pernah ku sangka-sangka dan ku berhitungkan. Kita sudah kalah, mengapa harus ditangisi? Biasanya engkau bukanlah seorang anak cengeng. Sioklan tidak menjawab akan tetapi tangisnya semakin sedih. Semula memang aku sudah menduga bahwa tidak mungkin bala tentara Nepal akan mampu mengalahkan bala tentara kerajaan Ceng Tiaw yang amat kuat. Semua adalah kesalahan kok sujahat itu yang membuat Nepal bermusuhan dengan kerajaan Ceng. Dan kekalahanku ini membuat aku tidak ada muka untuk kembali ke Nepal. Ahaha, kita hanya hidup berdua, anakku, kita tidak mempunyai apa-apa di Nepal, maka jangan kau terlalu menyusahkan kekalahan ini. Bukan, bukan itu, ibu, kata Sioklan yang berhenti berjalan dan darah ini duduk di tepi jalan, di antara sebuah batu besar dan kembali air matanya jatuh berderai. Nandini terkejut dan memandang penuh selidik. Kalau bukan karena kekalahan itu, habis mengapa kau menangis dan begini berduka? Ibu, dia ternyata jenderal musuh, huhuhuhuhuh, dan kini Sioklan menangis sesenggukan dan menubruk kaki ibunya, berlutut sambil menangis. Nandini terkejut dan sejenak dia termenung, menunduk, kemudian memandang kepala anaknya yang menangis di depan kakinya. Lalu dia mengangkat bangun anaknya itu setengah paksa, merangkul dan membawanya duduk kembali di atas batu, membiarkan anaknya itu menangis di atas dadanya. Puteri itu memejamkan matanya dan tiba-tiba terbayanglah semua pengalamannya di waktu dahulu, di waktu dia masih muda, masih sebaya dengan puterinya ini. Nandini adalah puteri seorang pendeta bangsa Nepal yang hidup di atas puncak sebuah bukit yang sunyi. Ayahnya adalah seorang pertapa yang sakti dan oleh ayahnya, dia digembleng dengan ilmu-ilmu ketangkasan dan ilmu silat. Pada suatu hari, pada saat Nandini sedang memburu binatang di dalam salah sebuah hutan, dia melihat perampok-perampok sedang merampok seorang pangeran Nepal. Nandini menggunakan kepandainya menolong pangeran itu, dan Seng pangeran amat berterima kasih dan sekaligus jatuh cinta kepadanya, lalu melamar Nandini dari tangan ayahnya. Seng pendeta tentu saja merasa terhormat dan menerima lamaran itu dengan girang. Akan tetapi Nandini sendiri merasa berduka karena dia tidak suka kepada pangeran itu. Biarpun kedudukannya tinggi, sebagai seorang pangeran yang tentu saja terhormat, mulia dan kaya raya, namun pangeran itu sudah berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah kasar buruk dan kabarnya telah memiliki belasan orang selir. Biarpun dia akan diambil sebagai istri, bukan selir, namun hatinya tidak senang. Akan tetapi sebagai seorang wanita, tentu saja dia tidak berani menolak kehendak ayahnya dan demikianlah dia menjadi tunangan pangeran tua itu. Dan pada suatu hari, beberapa bulan sebelum dia menikah, bertemulah dia dengan pendekar itu di dalam hutan. Seorang pendekar bangsa Han yang masih muda, tampan, sakti sekali, dan di samping itu, pandai merayu hatinya sehingga jatuhlah hati Nandini. Apalagi jika dia membandingkan pendekar muda ini dengan calon suaminya, membuat Nandini kehilangan kesadarannya dan dia menyerahkan dirinya kepada pendekar itu yang memang merayunya. Terjadilah hubungan di antara mereka di dalam hutan itu, hubungan mesra yang kini terbayang oleh sepasang metu yang dipejamkan itu. Akan tetapi hubungan antara mereka itu akhirnya ketawan. Ayahnya menjadi marah dan menyerang pendekar itu, tetapi ayahnya sama sekali bukan tandingan pendekar itu dan ayahnya malah tewas dalam penyerangan itu, bukan tewas oleh karena tangan si pendekar, tetapi tewas karena serangan jantung karena kemarahannya yang luap-luap. Kemudian terjadilah hal yang sangat menyakitkan hatinya. Pendekar itu kemudian pergi meninggalkannya. Meninggalkannya begitu saja, padahal dia sudah mengandung hasil daripada pencurahan kasih dan nafsu wirahi antara mereka selama hampir satu bulan di dalam hutan. Namun, pangeran tua itu ternyata amat mencintainya dan bahkan mau memaafkan semua hubungannya dengan si pendekar. Pangeran itu tetap saja mengawininya, dan tidak mau menjamahnya sampai dia melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Syoklan. Melihat kebaikan pangeran itu, sungguhpun sebagian dari penyebabnya adalah karena pangeran itu ingin menutupi aib yang akan mencemarkan namanya sendiri, akhirnya Nandini menerima nasib dan mau melayani pangeran itu sebagai suaminya. Kemudian, berkat ilmu kepandainya, suaminya memberi jalan kepada Nandini sehingga dia dapat bertugas di dalam ketentaraan dengan pangkat lumayan. Dan ketika pangeran itu meninggal dunia karena suatu penyakit, Nandini terus menanjak dalam kedudukannya sampai akhirnya dia mendapat kedudukan tinggi sebagai seorang panglima perang. Dan akhirnya kedudukannya itu berakhir dengan kekalahan yang amat memalukan. Dia tidak berani kembali lagi ke Nepal. Kemudian, mendengar tangis putrinya, teringatlah ya akan semua pengalamannya itu, terbayanglah wajah tampan pendekar itu. Syoklan, apa yang sudah terjadi antara engkau dan jenderal muda itu? Akhirnya dia bertanya, setengah mengkhawatirkan bahwa peristiwa yang dialaminya dahulu itu kini terulang lagi pada putrinya. Syoklan memandang ibunya dan melihat sinar macu ibunya tajam penuh selidik, dia pun membalas dengan pandang macu bersih dan tenang. Tidak ada terjadi apa-apa kalau itu yang kau maksudkan, ibu. Akan tetapi kami, kami telah saling jatuh cinta, akan tetapi, tentu saja ku sangka bahwa dia seorang pemburu muda biasa, bukan seorang jenderal besar, huhuhuhuh, apalagi jenderal musuh. Nandini mengelus rambut kepala putrinya. Aku girang bahwa tidak terjadi apa-apa antara engkau dan dia, dia memang seorang pemuda yang patut mendapat cintamu, anakku, akan tetapi, dia jenderal musuh. Mana mungkin dia mau menikah atau berjodoh dengan seorang seperti engkau. Tapi, kami sudah saling mencinta, ibu. Hem, dia seorang ahli siasat perang. Siapa tahu bahwa cintanya kepadamu itu pun hanya merupakan siasatnya belaka. Ibu, jangan begitu kejam, ah, tidak mungkin itu. Ibu, aku mau susul dia, akan ku tanyakan hal itu. Kalau, kalau benar cintanya itu hanya siasat, aku, aku akan. Kau mau apa? Aku akan membunuhnya. Nandini tersenyum sedih. Dia pun dahulu ingin membunuh pendekar tampan itu, akan tetapi dia tahu bahwa biarpun dia belajar sampai sepuluh tahun lagi, tidak mungkin dia dapat menandingi pendekar itu. Dan putrinya ini, biar belajar puluhan tahun lagi mana mungkin dapat menandingi putera naga sakti gulun pasir dan cucu mendiang jenderal kau liang? Kau takkan menang anakku. Tidak peduli. Kalau dia menipuku, hanya bersiasat dalam cintanya, biar dia atau aku yang mati. Hem, itu tidak bijaksana, Soeklan. Ingat, engkau adalah putri panglima musuh, selain perbuatanmu menyusul jenderal musuh itu amat memalukan, juga begitu muncul engkau tentu akan dianggap musuh dan dikeroyok para anak buah pasukan. Aku tidak takut kata Soeklan yang menampak amat penasaran mengingat betapa cinta pemuda itu mungkin hanya siasat perang saja. Lebih baik aku mati dikeroyok daripada tidak ada harapan berjodoh dengan dia. Soeklan sudah nekat. Memang benar bahwa pemuda itu dan dia masing-masing belum pernah menyatakan cinta dengan kata-kata melalui mulut, akan tetapi dia merasa benar ketika mereka saling pandang, saling senyum dan saling bergandeng tangan. Dia dapat merasakan cinta kasih itu melalui sinar mata, melalui seri senyum, melalui getaran dalam sentuhan jari-jari tangan antara mereka. Soeklan, jangan terburu nafsu. Aku sebagai ibumu dapat memaklumi perasaanmu dan aku setuju sepenuhnya andai kata engkau dapat berjodoh dengan jenderal muda itu. Dia itu adalah cucu jenderal kau liang, ini saja sudah merupakan suatu jaminan. Apalagi diingat bahwa dia putra naga sakti gulun pasir, itu lebih lagi. Pula, kita sudah melihat betapa lihainya dia mengatur siasat perang, dan aku yakin bahwa ilmu silatnya pun amat tinggi. Maka, mana mungkin engkau hanya anak seorang Panglima Nepali yang telah kalah. Ibu, bukankah ibu pernah mengatakan bahwa aku juga seorang anak kandung dari pendekar yang sakti? Ayah muajah wanita yang masih cantik itu berubah merah, kemudian menjadi pucat kembali. Dia memejamkan matanya dan terbayanglah dia ketika dia belum berangkat memimpin pasukan, pernah ada seorang pengembara datang membawa surat dari pendekar bekas kekasihnya itu, ayah kandung Soeklan. Surat itu seperti juga watak orangnya, penuh rayuan dan ternyata pendekar itu sudah mendengar bahwa dia telah menjadi seorang janda dan pendekar itu merayunya dalam surat, menyatakan rindunya, menyatakan bahwa pendekar itu kini hidup seorang diri, kesepian dan menanggung rindu, dan membujuknya agar suka datang ke tempatnya, menikmati hidup bersama. Surat itu telah dirobek-robeknya dan dia berangkat memimpin pasukan menyerbu ke Tibet. Akan tetapi kini, ketika puterinya merengek, teringatlah ia akan isi surat. Hem, memang hanya ada satu jalan. Dan ayah kandungmu itu, yang selama hidupnya belum pernah menderita jerih payah merawat dan mendidikmu, sekarang dia harus bertanggung jawab. Ya, dia harus membuktikan bahwa dia seorang ayah yang patut dan yang sudah sepantasnya kalau menjodohkan putrinya. Mari kita pergi kepadanya, Sioklan, dan kita serahkan urusan jodoh ini kepadanya. Sioklan merasa girang sekali dan kedukaannya segera terhapus dari wajahnya dan pada wajah yang cantik itu terbayang penuh harapan ketika dia pun berlari mengikuti ibunya. Terima kasih telah menonton!